Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel wajah alfa oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti strap dan cara memilih strap yang cocok untuk jam tangan teman-teman nah disini saya sudah memiliki jam tangan yang strapnya itu sudah putus karena pemakaian yang sudah cukup lama nah disini adalah yang saya pegang ini adalah jam tangan Casio untuk mereknya F105W ya kalau tidak salah nah ini karena pemakaiannya sudah cukup lama dan terkena panas terkena hujan maka strapnya ini putus nah teman-teman ini yang sebelah yang paling bawah yang bawah ini strap yang bawah ini putus nah karena itu saya akan memberikan tutorialnya mengganti strap dengan strap nilon atau yang biasa disebut dengan NATO teman-teman nah oke langsung saja ini saya sudah dapat paketannya ini adalah paketan strap jantangan coba kita buka seperti apa isinya oke langsung saja kita sobek disini teman-teman langsung saja kita buka nah ini ada ya Nah ini isinya seperti ini ya teman-temannya oke nah di dalamnya seperti apa nanti kita bukain langsung saja kita buka oke nah ini dia oke nah ini ukurannya 18 mm ya teman-teman sesuai dengan ukuran jantangan ini nanti kita pasang disini teman-teman ini warnanya hitam kemudian disini ada apa namanya pengikatnya ini aluminium ya teman-teman banyak disini aluminium nah kemudian disini ini model quick release teman-teman jadi nggak perlu adaptor lagi untuk memasang ini karena beberapa strap yang dijual di pasaran itu eh dia harus menggunakan adaptor untuk bisa nyambung dan dipasang di tempatnya disini nah kalau ini ini terpisah ya teman-teman jadi langsung quick release langsung kita pasangkan di sini jadi langsung bisa untuk dipakai ini lumayan tebal sekali teman-teman untuk link deskripsi nanti kita taruh di untuk link pembelian nanti kita taruh di kolom deskripsi nanti bagaimana cara kita memakainya kita harus dorong dulu ini pinnya ke dalam dua-duanya didorong ke dalam keluar maksudnya baru baru kemudian kita tancapkan ini quick release nya ke lubang yang disini teman-teman oke langsung saja kita coba ya teman-teman ya oke teman-teman karena saya tidak memiliki alat yang digunakan untuk melepas pinnya maka saya akan menggunakan apa namanya ini obeng dengan mata yang sedemikian ini yang kecil yang bisa dimasukkan ke sini nah disini ada panah ya teman-teman ya bagaimana cara untuk melepaskannya nah ini langsung saja didorong kalau baru pertama kali akan terasa sangat keras tapi kalau sudah kedua ketiga insyaallah sudah sangat mudah sekali ini cukup keras sekali teman-teman nah ini pinnya nah ini pinnya sudah terlepas teman-teman oke masih cukup susah untuk dilepas kita dorong lagi nah ini sudah terlepas semuanya dua-duanya sudah terlepas oke oke nah begini teman-teman kemudian untuk yang sebelah atas itu yang ini yang sebelah atas kemudian kita langsung pasangkan saja langsung saja langsung saja kita masukkan jarumnya nah gini teman-teman oke oke sudah terpasang kemudian yang satunya sama juga seperti itu ini sepertinya yang ada di bawah yang ada di atas langsung saja kita masukkan yang satu sebelahnya kemudian kita tekan seperti ini nah kita lihat lubangnya demikian nah ini sudah masuk semuanya teman-teman nah ini sudah terpasang dengan cukup baik sekali untuk pemakaiannya seperti ini nah seperti ini teman-teman oke sudah cukup keren sekali teman-teman ini adalah tali strap bawaannya ini strapnya warna hitam nah gitu teman-teman ya caranya nah untuk memilih strap seperti ini ini harus disesuaikan dengan ukurannya teman-teman kalau ini ukurannya 18mm ada yang ukuran 20mm kemudian 24mm dan ukuran-ukuran yang lainnya pastikan ukurannya sudah sesuai dengan jam teman-teman jadi strapnya harus sesuai kalau tidak maka tidak bisa dipasang begitu ya teman-teman semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak kenangan video-video menarik lainnya oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati